PEMILU 2024 PEMILU 2024 sejauh ini telah berjalan tertib. Dia juga meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak suaranya saat hari pencoblosan tanggal 14 Februari. Dan kita tetap optimis, jangan ada pemilu yang diganggu oleh hal-hal semacam itu. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengaku belum melihat film dokumenter Dirty Food. Ia justru mempertanyakan jika ada pihak yang menganggap pemilu 2024 penuh kecurangan, karena menurutnya tidak ada celah melakukan hal tersebut. Jaman gini mana bisa curang? Masa jaman gini masih bisa curang itu gimana? Memang masih ada yang rahasia? Curang itu gimana caranya sekarang itu? Yang mau juga saya kira nggak akan dapat gitu. Gimana? Semua terbuka, rapat yang paling rahasia pun juga nggak ada rahasia. Terus kalau curang itu gimana caranya? Ya kan ada aturannya, kita bisa dihukupi dana, nggak mungkin. Film Dirty Food menampilkan pernyataan tiga pakar hukum, yaitu Zainal Arifin Muhtar, Ferry Amsari, dan Bivitri Susanti, yang menjelaskan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Film berdurasi hampir dua jam tersebut, dirilis pada 11 Februari dan dapat disaksikan melalui channel YouTube. Dari Jakarta, Yogi Rahman, kantor berita antara mewartakan. oleh figur-figur yang saya hormati, tentu saja.